The Willow awaits us, Ori. We must go. Jadi kumpulan dari semua cahaya ini menjadi satu cahaya yang hidup bernama Seir. But the only way there is. Apalah itu? Apalah itu? Ayo, halo, what's up, guys? Baik, guys, semoga kalian yang kita hari ini bakal lanjutin lagi main Ori and the Will of the Beast. Ya, di video yang kemarin akhirnya kita mendapatkan wisp yang ketiga. Dan sekarang kita bakal nyari wisp yang keempat ya, guys. Kemarin juga kita bertemu dengan Baur. Dan dia ngasih tau kita tentang masa lalunya si Shriek. Dan sekarang kita bakalan lanjutin lagi mencari orb, sorry, wisp yang keempat. Yaitu di sekitar sini, guys. Dan agak kejauh ya, by the way. Oh, ya, guys. Gue mau ikuti dulu sebelum kalian menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, guys. Dan, ya. Nah, nanti kalau berasa-berasa lagi, langsung aja kita masuk ke gamenya. Oke, guys. Let's go. Sini ada bola. Berdiri dulu di sini. Gak tau itu bola buat apaan, ya? The Feeding Grounds. Itu suara Shriek, bukan sih, barusan? Ya, kayaknya itu suara Shriek, guys. The Feeding Grounds. Kok kayak mengerikan, ya? Ya, kenapa kita jalan-jalan dan gue gak bisa lompat, by the way. Oh, iya. Shrieknya lagi makan. Asik, guys. Lagi makan siang dia. Makan apa sih? Itu kadal, ya? Kayak kadal atau apa ya, nggak sih? Oke, guys. Guys, kita menyelinap di belakang dia. Kita menyelinap langsung. Huh! Nginjak apa gue? Oh, nginjak tulang, guys. Waduh. Makanan-makan-makanannya dia kita injek, guys. Aduh. Marah dong dia. Oh, dia mencari kita, guys. Dia kayak gak tau kalau ada kita di sini, ya. Baik, yang bilang kadang-kadang burung paru bengkok yang sebenarnya dia itu paru bengkok. Kalau kita lihat, ya. Paru bengkok itu katanya pintar, tapi entah kenapa dia kok bego, ya? Dia kenapa gak ngeliat ke bawahnya tulang, ya? Kita kan padahal sembunyi di situ, gitu kan? Tapi, ya, yaudahlah. Oke, seperti kita bisa ke sini. Karena kameranya nunjukin ke situ, guys. Makanya gue bisa tau. Next, kayaknya kita bakalan naik menggunakan udang angin ini ke tiang itu, guys. Tiang, kita sembunyi di belakang kain ini, kayaknya. Coba ya. Let's go. Yo, bro. Sip. Nah. Bener, kan? Tuh. Gak tau kenapa kayaknya ini burung buta atau gimana. Setidaknya kita bercahaya dan kita di sini, gitu kan? Dia bisa aja nyobek. Bisa nyobek kainnya, tapi dia gak melakukannya, gitu kan? What the hell? Oke, kita ke kiri sekarang kemana, gitu? Oh, itu ya. Ada yang bisa kita grapple. Lumut biru. Tuh. Harusnya dia belum ngeliat kenapa dia gak ngeliat. Oh my god. Digoyang-goyang dong sama dia. Dia mau ngecek dulu. Lagian gue bingung gitu, kan? Kita ada di kiri. Dia nengok ke kanan bawah. Kalau seandainya kalian pemain F-Piles, kalian harusnya tau. Crosshair placement dia bego. Oke lah, guys. Kita naik aja dulu ke sini. Oh my god. Dia liat kita, guys. Loh, 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 loh. Run, 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 run. Gue gak tau kemana, gue gak tau kemana. Oke, oke. Oke, guys. Seperti kita udah kabur dari dia. Gak ada burung yang mau masuk ke dalam tanah, kan? Ya. Ini tempat safe. Kita healing dulu aja. Game safe. Nice. No problem kalau gitu. Hmm, di sini ada. Oh, kita mesti naik ke atas ya. Ada grapple di sini. Kayaknya itu tanaman bisa ngegigit-gigit gitu. Ya ampun. Makin lama makin banyak benda-benda yang bisa ngegigit. Gak sih di sini tuh? What's this? Kok ada cutscene? We can see ghost in the sand here, Ori. This was the home of Gorlek before the decay drove them underground. Is this what all Niwen will become if we cannot bring back the light? Oh my god. Si arwah yang ngikutin kita itu bilang, kalau seandainya Niwen gak diselamatkan dengan kita ngambil kembali cahayanya, kemungkinan Niwen bakalan jadi kayak gini ya. Wow. Apa itu cacing? Astaga. Gue malah tetap-tap sama Gorlek dong. Kok Gorleknya bisa nembak sekarang? Ini duri ampun. Gue juga gak liat lagi. Ya Elani ngajak berantem banget tuh, sumpah. Die. Uts. Udah mati udah semua. Ini kayaknya bisa kita grapple dulu kan ya ke sini. Oke, ada Gorlek ore. Ambil dulu. Oh, ini jembatan pasir kayak gini tuh bisa langsung jatuh ya kalau seandainya kita injek ya. I see. Tapi kita bisa... Halo, berdiri disitu sebentar guys sebelum pasirnya akhirnya ngilang ya. Oke, kita naik dulu ke atas. Sebentar, ini fungsinya apaan? Gak ada. Oke. Oh, di bawah situ duri guys. Nice. Landak tadi mati dong. Kasian amat. Ini kenapa sih ada belalang mulu? Ampun. Demen banget sih. Belalang, lompat-lompat. Udah mati sana. Kena duri lah. Nah, sip. Udah mati dia ya. Oke, kita ke atas dulu. Ada apa di sini? Kok ada? Landak gitu loh. Aduh. Malah gue yang kita beraksana melandak ya dong. Oke lah. Tinggalin ya. Kita naik ke atas sini. Oh. Lahar yang ditutupi jembatan pasir guys. Tumble. Aman. Terus, gue mesti ke atas. Pakai grapple. Hati-hati digigit. Oke, di sini kita bisa lewat ya. Kalau gitu, kita naik kayak ke atas. Oh my god. No, 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 no. Ini gore lagnya mendingan kita matiin dulu ya kali ya. Oke, nice. Dah, dia udah mati. Kita bisa lompat ke sini guys kayaknya. Oh no. Ode, sip. Nice. I'm smart. I'm quick. And I'll finish this. Oke. Ambil MP dulu. Sebenernya kok di pikir-pikir kita bisa pake ini kita kan ya? Pake life burst yang kita buat naik atas sini. Tapi, kenapa kita nggak lakukan dari tadi ya? Air dior push to pull. Gue nggak tau itu fungsi buat apa, by the way. Oh. Jadi, fungsinya itu cuma buat ngasih pasir ke bagian pohon yang situ supaya kita bisa panjat. Oke. Nyampe nggak sih, mamu itu? Iya, nyampe sih. Ups. Jadi, ceritanya dia tuh nggak bisa diangkat. Kenapa sih kalau lagi lompat-lompat? Nah, sip. Nah, terus cara gue naik ke atas sini gimana? Oh, itu bisa digrapple. Oke, ini juga bisa digrapple. Harusnya dia bisa lagi digrapple. Oke, nice. Kita terbang-terbang dulu. Grapple lagi dulu. Terbang lagi. Let's go. Dah. Kenapa ada nyamuk lagi? Ehm, kayaknya gue bukan harus ke situ ya berarti ya. Ehm, where the heck am I supposed to go? Oke, kita manfaatkan aja ini. No! No! Oke, siap. Naik. Oh, berarti bisa kita lompat ke sini dulu ya. Sip. Grappling! Turun ke bawah. Ada Gorlek. Oh, ini Gorlek yang baik ya? Bukan yang bisa kita lawan ya. Apa ini? Gorlek Miner. Apa ini? Traveler. A word? No, don't worry. I escaped the corruption that befell on my kin. But there is one problem. You don't happen to have any water, do you? I feel my canteen broke in a fall. Not that I am thirsty. We Gorlek are tough. I could survive in this desert for days. But a drink of fresh water now and then is good for the spirit. And my spirit is parched. ETS-nya dia haus. Tapi dia pura-pura kuat gitu kan. Ya, kalau seandainya kita bisa bawain air sih sebenarnya bisa sih. Jangan-jangan ada quest yang sebelumnya yang dimana kita bisa bawain dia air. Tapi kayaknya gue lupa guys. Yaudah lah, kita skip aja ya. Ada, gue ingat gitu. Kalau nggak salah tuh ada di bagaimana kita dikasih air gitu kan. Sama si Tok. Kalau nggak salah tuh ada yang dia bilang gitu. Search for a wanderer who wants to drink gitu. Gue lupa pokoknya ada gitu kan. Yaudah lah. Kita off-shop aja the light-nya. Skill baru apa lagi yang bakal kita dapet di sini guys. Let's see. Borrow. You've gained a new ability. Press CTRL to move through sand. Then press CTRL again to borrow dash. Oh. Jadi ini sama aja kayak nyelem-nyelem-nyelem air. Tapi ini dalam pasir ya guys. Oke lah. Kita naik dulu ke atas sini ada apa? What's this? Press E to activate the pedestal. Males. Males balapan-balapan kayak gitu. Disini emang ada apa sih? Oh, disitu ada mana ya? Oke, nice. Kita nyelem dulu ke bawah. Kalau tadi tuh dibilang kita bisa ngedash ke atas kan ya? Berarti kita pake pasir ini buat lompat ke apa guys? Aduh. Nabrak jamur dong. Oke. Sip. Nah. Oke. Kalau kayak gitu. Berarti kayak gitu ini harusnya juga bisa ya? Nah. Misalnya dia angkat. Ada si Lupo guys. Apakah kita bakal beli petananya dia? Beli aja lah ya. Halo there wary wanderer. I'm not sure whether spirits need water. But if you do, I'm sorry to say you have to look as wear. Some may think there's not much to chart in such a barren place. But sense shift all the time. I could make a map after map after map. Speaking of map. Care to purchase one of these windswap ways for 150 spirit lights? Oke lah. Much obliged. Ya karena kita juga punya gold ore yang... Kita punya gold yang gak kepake sama sekali ya. Nah. Kita akhirnya tau guys. Tempat mana kita harus lewat ini ya. Oke lah. Kalau begitu kita langsung ke sono aja guys. Looks like kita bisa menemukan sesuatu di atas sini guys. Dan disini juga sebenernya masih ketutup. Tapi ya. Gue merasa itu gak penting sih. Oh my god. Hei. Nah. Kita ke atas dulu. Yah. Dateng dah. Keluar-keluar ngeliatnya landak dong. Nah ini mati nih ada si landaknya. Oke. Nice. What? Oke. Kita coba ke atas dulu guys. Hello. Are we here? Nah. Sip. Terus gue naik ke atasnya. Oh iya. Gue sampai sekarang masih suka lupa loh. Kalau kita kan bisa keluarin api ya kan. Buat dilompatin sendiri gitu. Nah. Ini akhirnya kita gali sini ya guys. Ambil dulu. Let's go. Dah. Sip. Duri semua dong disini. Kayak ini game emang pengen banget kita mati gara-gara duri ya. Gue gak tau udah berapa kali kita mati gara-gara duri by the way. Let's go. Apa ini? Disini ada tuas. I don't know what it is supposed to do. Oh ini mah yang tadi kita pake ya kan. Hey. Tidak kena yo mo bro. Cacing tanah gak tuh. Ini jalan yang bener kan ya kita. Oke. Sip. Nice. Tapi kita gak nyampe ke atas guys. Berarti kita mesti pake dash. Nice. Let's go friends. Disini ada tempat safe kan ya tadi ya. Kalau kita lihat dari petanya. Talk. This is the place. This is where the Gorlek of old built their wonders. Towering spires. Swooping arches. All gone to dust and ruins. Now while the great Gorlek cower beneath the sand. But truth be told. I came out here hoping to find something worse cavity. What I found was sand. A lot of sand. You seem the digging type. Maybe you'll have better luck. A diamond in the rough. Ya sebenernya ini cuma side quest doang. Gue pikir dia bakal ngasih tau kita sesuatu. Oh di bawah situ ada tempat safe guys. Kita safe dulu ya. Sebenernya menurut gue keren adalah. Desainer dari game ini tuh bikin game ini. Gak bisa bikin kita nge-stuck dimana-mana gitu loh. Kan ada beberapa game yang mau. Kalau sandai kita secara gak langsung. Maksa untuk. Untuk nyampe di suatu tempat. Suatu tempat sorry. Ya kita bakalan nyangkut guys. Dan gak bisa balik gitu kan. Ini gak pernah kayak gitu. Pasti ada aja cara untuk kembali gitu. Selalu ada. That's cool. Maksud gue gini loh. Mereka gak lupa sama game mereka sendiri gitu. Apa yang mereka desain gitu. Keren banget ya. Gue suka. Gue suka. Oh di bawah situ ada. Ada apa ini ada keystone. Tapi gimana lewatnya? What? Loh itu gimana lewatnya? Oh bisa. Pasal tadi gue gak bisa lompat ke bawah deh. Gue udah dengerkan S. Habis itu tekan spasi. Tapi gak ke bawah. Tiba-tiba ke bawah. Yaudah lah. Hi bro. Oke kita lewat sini dulu. Di bawah situ ada HP. Dan disini ada apa by the way? Kayaknya sih cuma ada sesuatu yang gak penting ya. Yah mati dong. Yaudah lah kita gak usah lewat situ dulu guys. Kayaknya belum bisa kita lewat situ ya. I don't know. Kita lewat sini dulu ya. Apa ini? Nah kita dapet satu keystone lagi guys. Tapi gue bahkan gak tau pintunya dimana. Kita belum tau pintunya dimana. Oh itu pintunya. Ya jelas-jelas disitu ya. Kenapa gue gak liat petak gitu. Oke nice. Nah. Pintunya bisa dibuka sekarang. Let's go my friend. Ada apa disini sekarang? Kita harus lurus ya. Tinggal lurus aja. Naik ke atas. Ya tinggal ke atas doang sih sebenernya. Tinggal ikuti jalan gak ada masalah lagi. Harusnya kita gak nyasar sih ya guys disini. Harusnya. I don't know. Kalian tau lah. Gue di tempat yang jalan tinggal lurus-lurus aja tuh bisa nyasar gitu kan. Nah disini kayaknya kita bisa hancurin pintu ini pake meriam ya kan. Nice. Lewat aja ya langsung. Pelan-pelan. Di bawah ada gorelek. Bentar ini meriam gue dapet ceritanya. Kayaknya di atas ya. Ada sesuatu. Oh iya bener ada pintu. Kita bias aja langsung. Oke. Let's go. Hai. Lompang lompat ya. Kumbang. Kumbang mulu sih gue ngomonginnya belalang bukan kumbang. Ya ampun. Nah. Pintu di bawah sini akan kebuka guys. Coba kita liat dulu ke kiri. Tadi kita belum liat ke kiri sini ada apa ya. Yang jelas ya ada MP. Oh cuma ada landak kiri. Ya udah biarinnya ya. Biarkanlah dia hidup dengan tenang. Ada laser guys. Ini ngeribet ya. Oke. Laser biarin dulu. Lewat. Nice. Oke. Tadi tuh kita disuruhnya ke atas kan ya. Berarti kita langsung kayak ke atas. Oke. Uh. Kena. Kena duri gue. Uits. Nah. Kita lompat ke atas dulu. Sip. Yaelah. Nah. Yang penting nyampe lah bodo amat. Mau kena berapa kali kek. Sip. Udah mati dia. Terus gue harus kemana? Oh ini ada pasir ya. Ya di atas sini ada pasir. Kiri. Sorry. Lihat di kiri sini ada pasir. Tapi ya ampun. Oh my god. Buset dah. Itu laser dong. Gak kurang dahsyat lagi cuy senjatanya. Kalau gue ikutin puterannya bisa gak sih sebenernya? Ya. Harusnya bisa sih kita ngikutin puterannya gitu kan. Kita biarin dia muter. Ntar kan kita juga ke atas juga maunya kan. Gue udah kayak drifting-drifting gitu gak sih? Plus. Nice. Sip. Nyampe kita. Terus fungsinya ini apa ya? Kayak kita mesti ke atas sana ya? I don't know. Kalau emang musik ke atas sana yaudah kita pake. What? Kok api gue tiba-tiba ke sana? Ya. Nice. Gitu dong. Sip. Ke atas sini. Oke. Nice. Dah. Naik ya. Disini bukan tempatnya. Iya. Bener guys. Cepet juga kita 16 menit udah langsung nyampe ke orb-nya ya? Gak lama-lama gitu kan. Bagus gitu. Halo. What the heck is this? We made it, Ori. The heart of the forest rests inside. The light of the spirit willow will open what has long been closed. Oke. Jadi ini kayak semacam quill gitu ya? Empat wisp sudah kita punya. Sekarang kita bakalan nyari yang kelima. Tapi kelima ini di dalam sini untuk menjaga supaya gak ada yang nyuri. Kayaknya sih gitu guys. Di quill gitu ya? Keren juga. Oke. Kita bakalan masuk ke dalam aja ya guys. Kita bakalan langsung masuk ke dalam. Press double to enter. Gila ini keren banget. Gila ini game sebenernya keren banget tuh. Only the wisps knew the way forward. Berarti kalau nanti kita gak dapetin wisp dan kita maksain kesini sebenernya kita gak bakalan bisa kebuka ya. Tadi kan dibilang only wisp knew the way forward. To restore what had been lost. Jadi kita bakalan nyembuhin kembaliku supaya dia hidup. Atau jangan-jangan udah hidup kah? Oke belum. Dah. Kita ada di dalam quillnya guys. Ini bisa diancurin kah? Nah bisa. Lumayan dapet gold orb. Tapi meskipun kalian tau gue gak pernah pake gold orb. Why? Gak tau juga. Males aja. What's this? An other door? Pintu lain kah? Across many lands it is always the same. Jadi di semua dataran pun sama ya? For every spirit tree a light and a light and for every light a tree. Sebuah cahaya untuk sebuah pohon, sebuah pohon untuk sebuah cahaya. Always existing in the balance. The light alone is nothing without its vessel. Oh. Jadi tanpa pohon ini mereka gak bisa hidup guys. Dan si pohon tanpa cahaya pun gak bisa hidup. Oh. I see. Keren sih ceritanya. I see. Nice. Kalau kita gak bisa ngegali disini berarti kita gak bisa masuk sini juga ya? Ngomong-ngomong disini ada HP itu buat apa ya? Oke. What's this? Apa ini? Jadi kalau sandaya pohonnya udah tua dia gak bisa mempedulikan lagi si cahayanya ya? Gak bisa melihara lagi. It's shattered and we became mere waste of what once was. Jadi kita tinggal tersisa cahaya doang ya? Jadi pohon pun punya masa hidupnya sendiri ya? Kalau si pohonnya udah mati, dia bakalan... Yaudah. Cahayanya bakalan lepas gitu ya? Kayaknya mesti nyari pohon lagi. Dan ini udah tuas di belakang kucing. Oke. AD push to pull. Push or pull. Oke. Pintu yang itu kebuka guys. Let's go down. Marilah kita turun. Saudara-saudara. Takutnya ada duri. Biasanya kan gitu. Di bawah gitu Toto ada duri. Kalau kita gak hati-hati Toto kena ya kan? Moki-nya banyak banget nih di gambar temboknya. The Willow's Children, Spirits of Niwan, Suffered in Decay. The Willow's Children tuh maksudnya si para Moki ini ya? The land was buried in darkness and ruin. The spirits were no more. And all seemed lost. Oke. Jadi kok seandainya pohonnya udah mati tuh Decay-nya bakal secara alami terjadi gitu ya kan? Pembusukan ini bakal secara alami terjadi gitu guys. Keren juga. Jadi harus ada pohon terus gitu kan? Ini bukannya Ori. But it was foretold that hope would come. Hope would open our eyes to see through the darkness. Hope would return the memory of what was forgotten And bring us strength when we were weak. Bentar deh. Semua ini bukannya nama-nama dari masing-masing Wisp ya gak sih? Memory, strength, eye. Ya gak sih? That is how the world heals. That is how the cycle continues. Ya, 5 Wisp ini kan maksudnya ya apa yang sedang kita kumpulkan sekarang ya gak sih? Keren sih. Semua ceritanya nyambung gitu. Gue suka banget sama game-game kayak gini loh. Semua hal yang kita alamin tuh semua ceritanya nyambung gitu loh. Gue seneng banget. Hatinya disini guys. We sense its presence nearby Ori. The light will be whole once more. Oke. Cahayanya akan lengkap guys setelah kita mendapatkan hatinya yang terakhir ya. Ini by the way kayaknya ada pintu gak sih sebenernya? Oke lah kita lihat aja itu nanti. Terus ini kenapa ada kayak tumbuhan hijau-hijau gitu ya? Bisa gue hancurin gak? Coba ya. Aduh. Duri dong langsung di atas itu. Sedih amat sih. Nah ada tempat save guys. Nice. Kita save dulu disini ya. Kita lihat dulu. Sebenernya jalannya ke kanan atau ke kiri guys. Gue mau coba yang ke kanan dulu ya. Di kanan sini gak apa? Yup. Jalan buntu. Berarti emang kita mau save ke kiri guys. Hello my friend. What? Kok ketutup? Oh ini gak? Oh iya. Gumpalan hijau itu bikin si pilarnya gak bisa jatuh. Justru bukannya kita merusak gedung gak sih? Kok sandai kita ngansurin sesuatu yang bikin pilarnya itu bertahan. Ya tapi jalannya terbuka guys. That's good. Yaudah lah. Gak sampai komplain. Let's go. What's his? What is his? Ini bukannya Gorlek. Ini bukannya kawanan Gorlek gak sih? Masa dia yang jagain itu? Ya kalau kita pikir-pikir si Gorlek ini yang bikin semua struktur di daerah sini kan ya. Harusnya dia yang menjaganya juga sih. Bener sih. Oke. Lima wis udah terkumpul guys. Apa yang bakal terjadi sekarang? Nice. Nice. Apakah semuanya akan kembali seperti awal? Atau masih ada selanjut-selanjutnya? We don't know. Sebenernya gue gak mau ke main buruk-buruk tapi ngegabungnya aja lama banget gitu ya kan? Dan cuma jadi satu warna kuning. With the spirit's willows passing, my light faltered. Now I am whole once more. I am Seir. The willow awaits us, Ori. We must go. Jadi kumpulan dari semua cahaya ini menjadi satu cahaya yang hidup bernama Seir. But the only way there is. Apalah itu? Apalah itu? Kenapa ada kayak ginian sih? Pasti gue disuruh kabur lagi, ya kan? Pasti gue disuruh kabur lagi. Yakin banget gue. Gak mungkin gue lawan gituan. Iya, iya, iya. Gak mungkin banget lawan gituan. Sumpah. Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Gue juga gak mau, anjir. No, no, no. Let's go, let's go, let's go. Panik, panik. Aduh, efek panik anjir. Bener-bener. Ini dulu semua lagi, ya ampun. Pelan, 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 pelan. Kita bisa guys, kita bisa guys. Let's go, let's go. Oh ini, naik atas ini. Oke, run. Grapple. Oke, kita cukup jauh guys sama dia guys. Gak diaman. Itu ada grapple di atas, no. Let's go. Bisa. Oke, bisa lagi. Nice. Ini ada jump pad. Boom. Oh itu kan tanah ya, gue baru nyadar. Kenapa gak masuk? Hampir gue mati lagi dong. Oh, dia lewat disitu dulu terakhir ya, oke. Kita kesini. Oh, dia mau, hampir dia mau gigit kita guys dari bawah guys. Oke, kita kabur, 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 kabur. Bisa please. Oh no. Nyampe, nyampe, nyampe. Nice. Grapple dulu, bomb, bomb. Grapple lagi, oke. Lewat ke atas, lewat ke atas. Nyelam ori, nyelam ori. Oke, harusnya itu udah terlalu kecil buat dia lewat. Masih bisa lewat loh rupanya. Untung gue gak langsung berspek. Berspekulasi sendiri. Let's go ke atas, ke atas, ke atas. Cepet. Nice, 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 nice. Dive, 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 dive. Let's go. Udah, harusnya dia gak bisa keluar. Nice. Nice. Gak pake ngulang-ngulang guys. Cacingnya mati dah. Hah. Hah, hah. Cacing tanah, noob. Kalah sama makhluk sejenis kucing ini. Hah. Kamu perlu belajar lebih banyak untuk menggali. Cacing tanah kok kalah sama makhluk kayak kucing. Hah. Jadi cacing tanah aja remet. Nah. Sekarang pertanyaannya adalah, what's going to happen? Oh. Oh. Dia mengembalikan cahayanya guys. There it is Ori, the willow. Mother of light. Only the whipping race is on the way. Oke. Kita bakalan ke pokokan itu guys. Tapi kalau kita lihat jauh banget gak sih? Your maximum life and energy have increased. Alright. Dah. Kita harusnya balik sini ya guys. Kita langsung balik aja supaya kita gak kelamaan. Kita pake warp aja kok gitu. Sekalian nge-save. Sekalian nge-save guys. Karena kita perlu di-save ya. Kalau gak di-save, ntar tau-tau datanya ilang. Gak lucu banget sumpah. Gak lucu banget sumpah. Heee. Save, 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 save. Let's go, save. Oke. Now what are we gonna do? Oh, ke bawah sini ya. Oke. The Will of the Wisps. Quest updated. Tunggu. Ini ada kacin apa? Oh no, it's Shriek. Apa yang mau dia lakukan sekarang? No, 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 no. What the heck are you going to do? Oh, saya kasih cahaya. Blended by her past. Shriek rejected the worms. She wants salt. Karena masa lalunya dia ya guys. Dia jadi gak mau kita temenin gitu kan. Oke lah. Harusnya sih bentar lagi udah kelar ya. Harusnya. Should be. Kita naik blow ya ke sini. Let's go. Ini sih jalan yang sebelumnya ya. Nah, ini pasir yang belum kita lewatin. Ada apa di sini? The Will of the Wisps. Return Sire to the Spirit Willow. Spirit Willow-nya emang dimana? Ya, tersono. Kok jauh banget? What? Whipping Ridge. Apa nih? Whipping Ridge itu maksudnya tempatnya, tempat dimana kita harus lewat dulu ya gak sih? AD. Push or pull. Hold, shift, and grab to move objects. Nah, kita harusnya dibiarin aja ya. Ini lift kan ya? Ada lift otomatis dong. Ops. Kenapa ada gore lag di sini? Kita matiin dulu aja gore lagnya. Oke. Muncul lagi yang baru. Apa harusnya gak usah gue matiin tadi kah? Oke. Gore lagnya udah mati. Kita naik lagi ke atas guys. Hai. Pecah tamennya. Her. 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 Oits. Aduh, kenal gue. Kenapa? Kenapa alu dong? Aduh. Ditonjok sama dia. Ups. Dia pake tameng rupanya. Gue gak liat. Ups. Kenapa alu lagi dong gue? Gue juga punya palu, pak. Jangan lupa. Gak bisa apa ya? Gue manjat tembok kayak gitu. Kayaknya lebih cepet gue manjat tembok daripada nungguin liftnya ya gak sih? Iya. Kita lebih cepet naik. Naik ginian guys. Daripada kita nungguin liftnya. Oke. Jalannya terbuka lagi. Kenapa ada portal kanan-kiri? All right then. What the heck am I supposed to do here? Paling benci sama portal-portal kayak gini loh. Paling gak jelas banget. Oke. Disini ada portal lagi. Oh my god. No. Apa itu? Ngasih laser dong. Really? What the heck? Aduh. Eh gila. Semuanya disini meledak dong. Wait. Santai. Santui bro. Santui bro. Gak santui bet sih. Oke ada pohon. Absorb the light. Yay. Apa ini guys? Launch. You have gained a new ability. Hold Q to assign it to click E or R. And launch yourself in any direction. Oh. Oke kita bakalan ganti ini aja ya. Launch mana? Ini ya. Turn into a projectile. Nice. Kayak gimana sih cara pake? Teken R dan... Oh. Dia pakenya kayak a bash ya. Persis kayak a bash. Tapi lebih bagus. Sepertinya. Huuu. My god. Kenapa dia seneng buat meledak-meledak siapun. Alah. Oke. Kita liat dulu dari sini. Cuma ada gold orb doang rumahnya ya. Coba kita pake ini buat naik ke atas. Let's go back here bro. Dah. Dapet skill baru guys. Bash itu ternyata menyenangkan sekali ya. Kalau kita pake ini buat ke bawah. Ada apa di bawah sini? Coba kita liat dulu. What? Kayak gak ada apa-apanya gitu. Coba kita liat. Kayaknya berarti kita mesti naik ke atas. Ke atas. Atas banget situ guys. Tapi. I don't know how. Kayaknya kita mesti pake bash. Kita yang super bagus ini. Yang naik ke atas bener ya. Let's go up. Nyampe gak? Nyampe gak ya? Oh nyampe ya. Nice. Hampir gue kena sama semburan ya dia. Kena dong 2 kali. Yah. Malah mati gue. What the heck? Kok itu gak bisa diangkat? Kok itu gak bisa dipake buat manjat? Sorry, sorry. Oke guys. Kita sampe dimana ini? Ini gue gak bisa lompat atau ngapa-ngapain. What the heck is this? Pintu baru terbuka. Sepertinya guys. Wow. That's cool. Ya guys. Kayaknya kita membuka pintu neraka ya gak sih? Tampangnya kayak pintu neraka gitu kan. Oh my god. Alright guys. Kayaknya gue ending dulu videonya untuk sampai sini dulu ya guys. Akhirnya kita dapetin wisp yang terakhir. Dan suara yang selama ini ngikutin kita. Akhirnya berubah menjadi cahaya kuning bernama Seir. Dan kayaknya dia bakal menggantikan cahaya yang ada di The Willow dulu ya guys. So guys. Kalau kalian suka sama video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Di video berikutnya kita bakalan masuk ke tempat ini guys. So. Jangan lupa untuk simak, like, dan share, dan subscribe. Dan gue bakalan ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Thanks for watching. Happy gaming ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax